yo yo semua selamat datang kehidupan gue apel kalian lembar kalian kodokan kalian semua saya sehat aja bebek aja iya gue lagi ada di sebuah supermarket supermarket ini ada di Jakarta Timur tepatnya ini di Taman Mini Square kalau kalian pernah lihat gue jalan-jalan Taman Mini Square ya ini ada yang unik disini selain ini lagi suasana supermarketnya menurut gue sepi mungkin karena corona juga dan lo lihat gue pakai maskro juga kan yaudah gue mau kemana-mana kita lihat aja deh ada yang unik di mall ini uniknya kayak apa saksin terus bye selamat menikmati ya gimana? unik ya? unik kan? ya coba lo bayangin di dalam lift pakai pedal jadi udah gak pakai tangan jadi lo diinjek-injek gitu deh ya untungnya ada yang jaga kalau enggak gimana coba bisa keraset anyway ini gue berasa kayak di film horror tau gak lo? ini sepi banget nih kalau lo ini coba gue nah ini agak normal nih settingannya tapi kena sepi banget dok ini kayak film horror sumpah lo kalau kesin gue berasa film horror jadi gue gak usah nyari-yari film horror ini gue udah sepenuh makan lagi belanja buat kebutuhan sehari-hari ini mungkin kena PSBB juga jadi agak-agak sepi ya ya mudah-mudahan sih ini gak gak musah ekonomi kita sih atau ekonomi negara lah oke lo mau beli apa? ikutin aja terus oke? bye sumpah gue ya gak ngerti ya ini supermarket kenapa redup terus banyak barang-barang yang kosong terus AC-nya yang gak dinyahain gue bingung kenapa? pengematan atau emang pengusiran? gue nganget gitu udah kira barangnya gak ada yang gue cari dan gak bisa ada yang gue beli kita pindah tempat aja oke? kita lihat ke filmennya oke? bye-bye ya gue sebelumnya mohon maaf banget karena tadi gue menjanji kalian kan main jalan-jalan tapi gue sekarang udah ada di rumah slash studio gue slash kamar gue slash kantor gue apapun lah yang kalian sebut itu ya ada satu sih yang gue mau sampein ke kalian yaitu masalah bagaimana harus bertahan hidup dan tetap waras itu selalu gue bilang di akhir video semoga kalian tetap waras semoga kalian bisa bertahan hidup karena gue juga bertahan hidup tadi sih sayangnya banget itu mau sekelas nasional ya gue bilang sekelas nasional dengan brand internasional itu sampe kenyamanan pun tidak dipikirkan gila loh AC gak jalan kulkas gak ada yang jalan lampu mati dan parahnya sih tadi emang ada satu salah satu produk yang gue beli udah basi sampe rumah mungkin karena udah terlalu lama di luar atau kulkasnya mati gue tidak ngerti anyway gue tidak akan memaksakan itu yang gue mempermasalahkan adalah pola pikir kita nah gue sebagai orang yang punya usaha juga gue selalu berpikir waras untuk nyari strategi bagaimana bisa bertahan hidup tanpa merugikan orang lain tanpa merugikan diri gue juga terutama nah itu tuh ya mungkin harus dicari jangan keluar ya tidak bisa kayak begitu sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau maju atau kita mau berkembang tapi secara kualitas dikurangi itu menurut gue agak salah sih justru saat pandemi sekarang ini menurut gue adalah saat-saatnya kita berlombang untuk menjadi lebih kreatif dan berinovatif itu sih buat tidak menggurukan buat tidak menjutifikasikan apapun mudah-mudahan tidak ada salah paham udah gitu aja deh mudah-mudahan kalian tadi bisa lihat yaitu salah satu imbas dari pandemi mudah-mudahan di luar sana pengusaha apapun usaha kalian siapapun sekalian udah akan bisa bertahan hidup terus maju dan bisa berkembang sukses ya kalau bisa tolong namanya customer jangan dirugikan tapi harus tetap diunggulkan karena bukan hanya satu supermarket aja kok ya sebenarnya udah sering banyak supermarket yang ngugatangin begitu cuman ini menurut gue yang paling parah itu aja sih oke again gue mendapatkan kalian tetap sehat tetap waras dan bisa berpikir yang positif oke gue pamit gue Chris gue mau nama-nama lagi cek di instagram gue di x4chris atau x4chris dan tolong kalau kalian emang suka video ini dan suka channel gue tolong ya di subscribe kalau bisa di share apalagi di like please banget gue pengen banget channel yang berkembang karena gue udah mulai agak ada penghasilan kan gue udah mulai tempatin janji gue kan untuk penghasilan jadi kita selanjutnya oke bye-bye selamat menikmati